Jadi mungkin teman-teman sudah bosen ya, lihat video rangka e-save Honda yang patah. Tapi ini menarik ya, dan informasi ini tuh menurutku penting untuk diketahui. Bahwa ketika produsen mengeluarkan teknologi baru, contohnya ya rangka e-save ini, satu, itu adalah hasil riset dan pengembangan dari rangka versi sebelumnya. Yang tentu saja, versi yang baru ini, menurut produsen, itu lebih baik. Yang kedua, ketika produk rangka baru itu diterapkan, pasti akan diiringi dengan apa itu yang namanya komunikasi pemasaran. Lebih ringan lah, lebih kuat lah, lebih bikin hemat BBM lah, yang seperti itulah ya. Yang ketiga, ini ngeri, dan banyak teman-teman yang belum sadar, tapi tolong dengar penjelasan saya dulu ya sampai akhir ya, bahwa produk hasil inovasi baru, meskipun secara hasil penelitian di atas kertas sudah bisa dikatakan oke, layak digunakan secara masal, tapi adalah hal yang normal ketika digunakan di lapangan, sudah dijual, timbul permasalahan. Nah, ini yang jadi kayak sumbatan ya, kenapa sih kok masalah ini tuh kayak nggak ada solusinya. Di satu sisi, Honda merasa bahwa hasil temuannya, rangka baru, produk inovatifnya itu di atas kertas sudah oke. Sementara faktanya, di lapangan, rangka ini tuh bermasalah. Konsumen komplain dong. Dan menurutku Honda itu mesti bersyukur ya, bahwa rangka e-shaft ini ketahuan jeleknya. Lah, kok bisa begitu? Yang pertama, mari kita bahas tentang inovasi itu sendiri ya. Rangka e-shaft itu baru digunakan Honda mulai dari tahun 2019. Jadi, Honda itu berinovasi ya, mengganti rangka yang sebelumnya seperti ini. Klaimnya sih jadi lebih baik ya, tapi ya inovasi itu yang pertama mahal, karena proses untuk menemukan bentuk baru, bahan yang pas, racikan yang sesuai, itu butuh percobaan berulang-ulang, jadi bakal butuh banyak biaya. Kemudian inovasi itu butuh waktu yang lama. Tidak mungkin kan bikin produk baru langsung berhasil. Percobaannya, pengetesannya, itu bisa sampai puluhan kali, mungkin ratusan. Selain itu, proses menciptakan bagian baru yang inovatif itu sulit. Nah, lalu ngapain sih dengan berbagai banyak gendala itu? Honda kok tetap mau melakukannya? Apa sih keuntungannya berinovasi? Kayak rangka itu tadi, apalagi produk rangka sebelumnya sudah baik kan? Tidak ada yang komplain. Salah satu alasannya ya tentu untuk penghematan. Inovasi yang baik itu ya, selain secara fungsi dia menghasilkan produk yang lebih bagus, juga ya biar lebih murah biaya produksinya. Kalau murah, produsen kan bakal diuntungkan. Apalagi kalau sampai bisa gara-gara memiliki rangka baru itu, bisa mendongkrak harga jual sepeda motornya. Labah menjadi lebih banyak kan? Selain itu, citranya makin terangkat karena unggul teknologi. Bangga kan produsen ketika hasil inovasinya rangka baru tadi itu berhasil. Tapi disini nih permasalahannya, ketika produk hasil inovasi barunya tadi, rangka isaf tadi, yang dikadang-kadang bakal lebih bagus, ternyata bermasalah. Pakai laser-laser biar perfect nih, eh malah bikin cepat berkarat. Nah disini sudah mulai muncul gejala-gejala korosi, atau karatannya. Dibikin tipis nih, biar ringan, biar lebih gesit. Eh ternyata sisi negatifnya malah bikin cepat keropos. Ya produsen mesti tanggung jawab lah. Kok enak-enaan? Rangka inovasi baru yang kalau jadi berhasil akan membuat labah makin banyak diperoleh oleh pihak produsen, tapi kalau gagal, konsumen rugi, produsen lepas tangan. Enak sekali. Ya kan ini nggak bener ya? Ya ini mungkin contohnya sama lah ya, kayak ada orang jualan teh nih misalnya ya, pakai gelas plastik. Yang ketika ia pakai gelas plastik sebelumnya, baik-baik aja. Kemudian gelasnya diganti. Yang diklaim, gelas barunya itu menjadi lebih ringan lah, lebih kuat lah, biar lebih menguntungkan gelas inovasi baru. Tapi ternyata, eh malah pecah. Gelasnya ternyata tidak lebih baik dari gelas sebelumnya. Ya yang jualan secara logika, ya bertanggung jawab kan? Ya sama, kasusnya kayak rangka isaf yang sekarang. Rangka yang sebelumnya, baik-baik aja. Makanya ketika rangka motor yang sekarang bermasalah, ya sudah sewajarnya produsen bertanggung jawab. Meskipun ya bisa sih. Contoh orang jualan teh di dalam gelas tadi tuh ya, ketika gelasnya pecah, yaudah, menyalahkan aja sih pembeli. Apalagi ketika inovasi bikin gelas itu, sudah lama, sulit, mahal lagi. Ya masa disuruh ganti? Ya nggak jadi untung dong. Seperti yang sudah aku sampaikan tadi ya, yang namanya produk hasil inovasi baru, itu normal bermasalah. Ini bukan memaklumi ya, tapi yang namanya penemuan baru, ya tentu ada hal yang terus perlu disempurnakan. Ini sekali lagi bukannya memaklumi ya, tapi garis bawahnya disini adalah, produk penemuan baru, wajar terjadi masalah. Makanya ketika rangka isaf diketahui bermasalah, Honda sebagai produsen, ya nggak pas kalau pembelaannya, oh rangka kami tuh sudah lolos uji loh ketika hendak dipasarkan, kemudian ya mengabaikan fakta di lapangan, bahwa rangka barunya itu mengalami permasalahan. Ya karena memang bisa produk hasil inovasi baru yang bagus di atas kertas itu, ketika diuji semuanya lolos, ternyata di lapangan bermasalah. Makanya inovasi itu perlu bener-bener disiapkan secara matang. Ya tadi, waktunya lama, biayanya mahal, terus prosesnya sulit, biar meminimalisir masalah yang timbul, saat produk hasil inovasi baru tadi mulai digunakan, dipasarkan. Nah, masalahnya kemudian adalah, respon produsen ketika muncul permasalahan dari produk hasil inovasinya tadi, mau nggak tanggung jawab? Produsen disini adalah Honda AHM, memang telah memberikan klarifikasi ya. Oh, itu nggak karat, itu silikat. Tapi masalah isaf ini, kan yang menjelaskan juga sudah banyak dari pihak lain kan, dan mereka itu juga cukup kompeten, orang bengkel, mekanik, bahkan para ahli. Sampai juga kemarin ada video yang bagus banget nih, dari channel Ditek Engineering, yang disampaikan sama Mas Fajrul nih. Dan ini ilmiah lho, pakai penelitian, ada uji sampelnya, dan disitu ia sampaikan, bahwa, desain rangkanya isaf ini, itu memang bagus, cerdas, tapi memang ada masalah, sehingga berpotensi cukup besar terjadi karat, yang akan menyebabkan keropos, dan membuat rangka patah. Dan penyebabnya itu antara lain, daniklas, rangka yang tipis, ketebalan cat, keseluruhan pelapisan cat, dan juga kemampuan bodi untuk merespon cipratan air, sehingga memungkinkan terjadinya genangan di dalam bodi. Ini ilmiah lho, ada videonya, ada pembuktiannya, dari pihak Honda sih memang bisa memberikan klarifikasi ya, bilang kalau inovasi rangka barunya itu sudah bagus, tapi ketika fakta di lapangan ternyata berbicara lain, ternyata memang ada permasalahan, ya hal tersebut tidak bisa diabaikan, apalagi tadi ya, sudah dibuktikan, benar-benar ditunjukkan, dan itu terukur, ada faktanya, dan ya karena itu tadi ya, kekurang sempurnaan pada produk inovasi baru, itu adalah hal yang wajar, makanya Honda itu mestinya berterima kasih lho, sudah dibantu masyarakat menunjukkan, bahwa hasil inovasi rangka baru mereka, pada kondisi real lapangan, real digunakan, yang ternyata memang masih perlu dilakukan perbaikan. Orang Indonesia sih pemaaf ya, patah rangka motornya, paling komplain di media sosial, upload di tiktok, tapi andeikan nih, ada anak presiden Amerika, lagi main ke Indonesia, malam-malam lapar, pengen makan di angkringan, pinjem motor temennya, adanya BIT 2020, rangkanya ISAF, pas dipake, patah di jalan, jatuh, cedera dong, kan fatal, bisa berabe, dituntut AHMnya, kan gawat itu, gak bahaya tah? Sebenarnya ada yang menyayangkan ya, Honda itu ngapain sih, sok-sokan ganti rangka ke ISAF, ngapain dia itu berinovasi gitu lho, buat apa, mau nekan biaya produksi, ganti rangka biar lebih murah, karena Honda itu kan pemimpin pasar ya, angka penjualannya bagus, bukan bagus ting, tapi selalu bagus, bahkan di tahun 2022, lebih dari 60% produk kendaraan yang terjual di Indonesia itu, mereknya Honda. Tahun-tahun sebelumnya, Honda juga selalu memimpin, jadi ngapain kan, Honda itu pengen coba-coba mangkas biaya produksi, ketika kalau mau menaikkan laba, menaikkan harga jual aja, dia itu tetap laris, iya kan, tiap tahun harganya itu naik lho Honda itu, dan asiknya selalu laku, dan nggak pernah ada yang demo, selain itu rangka yang ada pun, sebenarnya sudah bagus, ya ngapain kan diganti? Betul sih, rangka baru itu bikin enak pas di handlingnya, tapi akankah lebih aman, kalau rangka barunya bener-bener diuji guna dulu, 3-4 tahun di kondisi real, di kondisi lapangan, sebelum bener-bener diluncurkan, apalagi rangka itu kan bener-bener komponen vital kan? Tapi ya meskipun begitu, aku respect lah ya sama Honda yang mau berinovasi, yang namanya inovasi itu ya memang nggak wajib sih ya, tapi produk baru, komponen baru, bahkan desain baru yang inovatif, itulah yang akan terus membuat perusahaan terus melaju. Sama kayak ini nih, inovasi baru, mobil yang bisa berjalan kayak kepiting, jadi memudahkan saat jalan macet, dan ketika hendak parkir, keren sekali ini. Inovasi memang sekali lagi ya, tidak wajib, tapi coba bayangkan ya, dengan adanya fitur unik seperti ini, tentu pasar akan sangat tertarik buat mencobanya, dan citra perusahaan pembuat kendaraan inovatif seperti ini, tentu akan terdongkrak, akan dibicarakan di mana-mana, tentu ketika hasil inovasinya itu berhasil, tidak gagal. Dan kita tahu ya, salah satu faktor terpenting seseorang memutuskan membeli sebuah produk, ya karena brandnya, citra dari brand itu. Nah, sebenarnya ada satu lagi video ya, yang bagus ya, yang disampaikan oleh Pak Muhammad Taufik, yang beliau ini adalah ahli hukum, yang ia menyampaikan, kalau disuruh ganti rangka, apalagi sampai disuruh bayar, jangan mau. Karena mendapatkan rangka yang bagus, saat membeli kendaraan, itu adalah hak konsumen. Jadi ketika produsen melakukan inovasi, dan ada kegagalan di situ, yang nanggung ya jelas bukan di pihak pembeli, kecuali digunakannya tidak sewajarnya loh ya, kalau itu beda kasus. Ya karena bahaya loh, kalau inovasi baru terus ada masalah, lalu produsennya itu tidak mau tanggung jawab. Gimana kalau produsen lain terus ikut-ikutan? Ah, bunda bikin produknya nggak sempurna aja, nggak apa-apa kok, nggak disuruh tanggung jawab, kita ya ikut-ikutan. Produsen lain terus keluarin produk yang belum sempurna ke pasar, nggak bahaya tah. Tapi ya meskipun begitu, kita juga mesti fair di sini ya, bunda sendiri sejauh ini juga cukup kooperatif. Jadi jangan sampaikan pelanggan kapok, gara-gara respon bunda pada kasus isaf ini yang nggak bagus. Ya menarik sih ya, menunggu nanti bakal kayak gimana nasib bunda setelah kasus ini. Karena gara-gara kasus rangka isaf ini, produsen lain jadi kayak punya bahan kan, buat lebih mempromosikan keunggulan produknya. Dan menurut aku ya sah-sah aja, nggak apa-apa. Meskipun begitu, ini menurutku ya, kayaknya Honda itu masih deh di tahun-tahun depan, bakal tetap menjadi yang nomor satu. Ya meskipun data dari Good Starts di event Gias tahun 2023, pameran ini ya, penjualan Honda itu menurun kalau dibandingkan dengan tahun 2022. Tahun 2022 penjualannya itu mencapai 1882, tahun sekarang hanya 1251. Ada penurunan. Tapi alasan kenapa aku bilang Honda itu tetap bakal memimpin, ya karena sifat konsumen di Indonesia itu yang pemaaf, serba maklum, sangat memuja merek, dan mudah lupa. Ya apalagi kalau respon Honda di kasus isaf ini, penanganannya nanti bagus ya, mungkin diganti, mungkin recall, atau dikasih tambahan anti karat. Serta kedepannya, Honda itu mau memperbaiki rangka isaf, mungkin menggunakan plat baca yang lebih tebal, menggunakan teknik sambungan yang lebih rapi, juga lapisan catnya itu menyeluruh sampai ke dalam-dalam. Wah, kalau bisa kayak gitu, top lah itu Honda. Untuk recall sendiri aku nggak tahu ya, tapi andaikan itu terjadi, kayaknya itu bakal jadi kasus recall terhebat sepanjang sejarah otomatif dunia loh, soalnya yang diganti ini rangka, dan jumlahnya itu jutaan unit. Wow, banget lah itu. Atau menurut teman-teman gimana? Apakah itu akan dilakukan Honda, atau Honda bakalan, yaudahlah, nggak usah ngapa-ngapain aja, toh rangka isaf yang baik-baik saja, dibandingkan dengan yang rusak, itu masih banyak yang bagus kan? Ditambah, sumbangsi pemasukan pajak dari Honda ke pemerintah, itu kan sangat besar sekali. Jadi Honda, kayak punya posisi tawar yang kuat, ketika berhadapan dengan pemangku kebijakan. Atau bagaimana nih, masa depan Honda setelah kasus isaf ini? Silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya.